Tujuan utama kehadiran manusia ke dalam dunia bukan untuk menjadi umat Kristen yang hormatif, tetapi hadir untuk menjadi umat Kristen yang serupa Kristus. Meskipun tidak mudah, tetapi ini adalah tuntutan firman Tuhan, yaitu panggilan untuk menjadi murid yang serupa Kristus. Panggilan ini tidak ditujukan bagi pribadi tertentu saja, tetapi bagi seluruh umat Kristen di dunia. Namun yang terjadi saat ini, dunia dipenuhi dengan kejahatan, kebencian, kecemaran, kebejatan yang kondisinya semakin parah. Salah satu faktor paling kritis yang menjadi penyebabnya adalah kekristianan. Mengapa? Karena kehidupan orang Kristen yang harusnya menjadi terang dan garam, yang memancarkan standar norma dan moral yang baik, justru menjadi rusak dan serupa dunia. Kondisi inilah yang dicermati oleh perkantas, sehingga perkantas terbeban untuk mulai membina, memuridkan, dan mempersiapkan siswa dan mahasiswa. Mengapa? Karena dalam masa ini terjadi pengambilan keputusan-keputusan penting pada setiap individu, sehingga jika mereka dimuridkan dengan baik, kehidupan mereka akan kembali menjadi terang dan garam, dan menjadi calon pemimpin yang berdampak bagi dunia. Inilah yang dikerjakan oleh perkantas, yaitu pemuridan. Murid ini dibentuk bukan sekedar menjadi murid yang taat, baik, dan rajin beribadah, tetapi murid yang punya hati seperti Kristus, melayani seperti Kristus, bermisi seperti Kristus, dan hadir menjadi berkat seperti Kristus. Inilah proses yang harus dikerjakan. Caranya, mengikuti ibadah gereja dan persekutuan doa. Namun, apakah ini cukup dan menjadikan seorang menjadi serupa Kristus? Tidak. Pemuridan bukan tentang membagikan kotba, bukan sekedar kelompok sharing, juga bukan menjadi ajang diskusi Alkitab. Selain itu, tiap individu memiliki masalah terkait dengan dosa dan keinginan daging yang tidak mudah serta membutuhkan waktu dan proses yang panjang untuk dapat diselesaikan. Melihat kondisi tersebut, ada satu pola dalam Alkitab yang memberikan contoh dan teladan, yakni pola pelayanan Tuhan Yesus, yaitu memuridkan. Yang artinya, secara pribadi, Tuhan Yesus menjadi gembala dan juga mendampingi hidup murid-muridnya. Disinilah terjadi transfer of life atau teladan hidup dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mengacu pada pola tersebut, maka perkantas menggunakan sebuah metode pemuridan yang disebut dengan kelompok tumbuh bersama. KTB adalah sebuah kelompok yang terdiri dari satu orang pemimpin KTB dan tiga sampai enam orang anak KTB. Pemimpin KTB harus menunjukkan kehidupan yang serupa Kristus, sedangkan anak KTB harus mengikuti teladan yang diberikan dengan penundukan diri, sehingga esensi pepuridan, yaitu teladan hidup, dapat terjadi. Dengan kelompok kecil, pemimpin KTB dapat dengan mudah mendampingi anak KTB secara pribadi. Proses pendampingan itu seperti bagaimana membaca, merenungkan, hingga rindu membaca Alkitab, bagaimana menerapkan kasih, dan bagaimana firman Tuhan diterapkan secara pribadi. Jika diterapkan dengan baik, maka anak KTB memiliki pertumbuhan rohani yang kuat dan memiliki kehidupan yang serupa Kristus, hingga anak KTB ini menjadi pemimpin KTB atau murid Kristus yang bermisi. Sehingga pada akhirnya menghasilkan murid-murid Kristus sampai ke ujung bumi.